Revenery, gak ada yang gak mungkin Oke, FFOS kita pernah cetak rekor, cowo Kita cuma 18 gap point 3 mitz masih jalan Bisa terlalu dipikirin gap point-nya Yang harus dipikirin kita juara Di point rush dan grand final FFOS ID ini Kami berbekal kepercayaan diri tinggi Dengan konsisten kami di liga Kita sadar dengan sistem point ini Kita gak boleh lengah, kita harus maksimalkan setiap match-nya Kalau hari ini kita ada GR untuk FFOS ID Kita sekarang lagi tunggu buatnya device Di ruangan player bareng tim-tim lain Oke guys, ini kita sekarang lagi di test device Jadi ini stage-nya Buat main point rush dan final Terupanya Terima kasih telah menonton! 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 Setelah menonton! Setelah menonton! Blomantik Kita mulai poin rush dari pertama, main enjoy aja, main enjoy, memang kita punya target buat juara, tapi itu gak bakal bisa sampai kalau misalkan kalian mainnya gak enjoy, ya, main enjoy kayak di fase league, tunjukin kalau kita punya dominasi, jangan kasih tim yang lain kesempatan, ya, bikin mereka respect sama kita, bikin mereka respect sama drop down kita, bikin mereka respect sama rotasi kita, oke, walaupun kita punya advantage buat main di SEA, Tapi jangan pernah sia-sia-siain kesempatan buat anggap biala di season ini, oke, ya? Baik, target hari ini berapa poin, Baik? 100 koin, lebih, sedikit. Oke, good luck, Baik. Oke, bang. Gak, oke, albeit, ada yang seterusnya, harus mundur dulu sedikit, Dos dengan pelontarnya masih mencari target untuk dirinya, tapi ternyata tidak semudah itu karena terlalu banyak duel yang mengalami satu granat dimasak tengah sipu mata, diambat kedepan, kita dan segorang Gando beransia mendapatkan next target itu legelot dan kita lihat dari orang Ranzor pun, kembali menyusun, seorang legelot arzus terduduk disana, tapi masih bisa diselamatkan, abai mencoba untuk menepal, Gumerter, kata teman-teman dia pada Onyx Olympus. Dimana dua player Anik Olympus kali ini agak sedikit kesulitan menghadapi kekurangan daripada Ar-Architazu. Satu chargebuster untuk di charge. Sayang sekali, ada Gare di saling dengan pelotannya, Kikodo. Masih belum selesai, karena kali ini Ar-Architazu akan bertemu dengan Thorat Logis. Dan tidak butuh waktu yang lama untuk Raja dari segala Raja. Menubahkan Thorat, the champion of Half-Life Final Season 8 kemarin, Rajislam. Waduh, Sain sekali Thorat, sampai game kelima belum berbicara. Dan sebuah pandangan yang sangat-sangat mengerikan sesuanya. Untuk NS Dogma mencoba datang, tapi Borgai berhasil dapetin satu dua orang. Dan juga kerjasama yang bagus, antara Kiki. Tapi ini udah tinggal sang kapten aja. Sang kapten melawan sang kapten juga. Aikalos melawan Borgai. Who will win the fight? Karena Laika Latour ditukup sekarang, tapi ini adalah MP5 chip 3, guys. Dan kondisinya, kapten Borgai juga masih sangat-sangat bisa. Untuk menghabisi, soalnya kalau tapi 1.900 koin, Ini cukup possible untuk menghidupkan kembali di Gampaya Daryat Rakyu. Gatuh. So, the fight is not over yet. Lo bisa lihat, GD kali ini. Mereka bener-bener kesulilan karena 4 player Daryat Rakyu. Berhasil untuk hidup kembali, tapi... Di poin rush day pertama, kita berhasil mengumpulkan 93 poin tanpa Boya sekalipun. Dari poin tersebut, kita mendapatkan 12 poin untuk head start di final. Halo guys, ini kita lagi poin rush day 2. Kita lagi nunggu matchnya, tadi selesai test defense. Jadi kita sekarang tinggal nunggu di playroom. Buat dipanggil ke depan main. Target hari ini berapa poin? Target hari ini? Kau 1 aja biar dapat 12 poin buat ini. Oke guys, Poin rush day kedua, Kita mau mulai. Kemarin hasilnya bagus. Aprestiasi diri kalian juga. Hari ini reset lagi. Kita main dari awal lagi. Main seperti biasa. Ingat kemarin ada beberapa poin yang kita dapetin. Pelajarin lagi. Untuk di Grand Final nanti. Oke, yuk. Main lebih pede dari kemarin ya. Oke, bante-bante tembusin 3 digit poin. Oke, ada request-an buat Boya interview. Kalau mau taunting di sana aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mengenai seorang Sam 13, Splash Damage yang cukup sakit. Beberapa HP sudah hilang dari Sam 13. Menggunakan Portal Go kembali lagi kah dari seorang dos. Legalot sudah ada di pertengahan teman-teman dan Indostar. Sementara Dewa United Apollo tidak tersentuh oleh siapapun. Kan begitu saja. Jangan, Lister. 17 kali ini. Dota Raster jatuh. HP berada di siapun. Dan terlalu menemukan Lister ke sang lima. Terlalu menemukan Lister ke sang lima. Terlalu menemukan begitu saja. Raster bukan anak-anak. Lihat bagaimana posisi dia terhadap kedua tim. Benar-benar. Dan terdip. Tidak bergantar tahan. Tapi hati-hati. Habay. Di sisi kiri terlalu terbuka. Tidak ada punggawa onik juga yang segera datang. Kiba ternyata mendapatkan satu poin. Dari mana sih tambahan kali ini? Arar Kiukazu masih bertahan di sisi atap. Begitupun dengar seorang Razer yang berdansa. Kali ini. Yang berada di area bawah. Lihat dari seorang Kiba. Akan menunggu momentum saja nampaknya dulu ya. Wah, tadi dari dudes. Karena surprise attack itu membuat Arar Kiukali ini agak sedikit kesulitan. Namun Kiba tidak ternotis oleh siapapun. Menunggu momentum-mentem kita kali ini. Dari seorang abad. Berhasil terjatuh. Menyisakan Razer KSJ seorang diri kali ini di area bawah. Indostar menggabung kali ini. Masih belum ada celau. Dari Razer Kiba pun masih belum terlihat. Tapi nampaknya sudah terlihat dari Razer Kiba. Tempakan demi tempakan diberikan ke Razer Kiba. Hujat selalu penyutup onik ke onikus. Di posisi keempat. Dan Razer pun terlihat kali ini. Dari Bion dan kawan-kawan Dewa United Apollo kali ini. Mencari seorang Razer Kiba. Apa yang terjadi kita lihat. Terlihat dari Indostar Kiba. Di poin Razer D2. Kita mengalami sedikit kesulitan. Terutama di match-match akhir. Kami hanya bisa mengumpulkan 76 poin. Dan 8 poin head start. Dibuat di final. Kami akan bertahan. Dibuat di akhir. Madame Fredaksi. Kami akan bertahan. Kami akan bertahan. Kami akan bertahan. Dan 3 poin head start. selamat menikmati 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 selamat menikmati